Dan kini ku disini Aku dekat denganmu Kamu dekat denganku Kita selalu bersama Aku dekat denganku Kamu dekat denganku Aku dekat denganku Selalu ketawa Seperti sedekawa Oke teman-teman selamat datang di seperempat abad bersama Paris Jauh Di episode kali ini gue membawa salah satu teman gue Satu kampus bernama Aisyah Humairah Halo Aisyah Humairah Hai Berasal dari Makassar Ini sedikit fun fact dia Satu kampus sama gue Di era gue Gue merupakan salah satu orang yang Rajim bikin karya tulis dan ikut lomba Ternyata Era itu dilanjutkan oleh Aisyah yang suka Ini ya Yang suka melanjutkan karya tulis Pinter Dan juga sangat visioner Amin Amin, amin Dan Aisyah Humairah Artinya apa itu? Aku bener gak pengucapannya Aisyah Humairah? Iya bener Ya denger aja lagunya ini Nisa Sabian Iya Aisyah istri Rasulullah Iya Apa? Udah terinfrasenya dari situ aja istri Rasulullah Udah Artinya apa artinya? Tapi artinya sih setauku ya Aisyah itu kehidupan Oke Humairah? Jadi diartikan Humairah itu panggilan sayangnya Rasulullah Oke Diartikan sebagai Kehidupan Yang kemerah-merahan gak sih? Pokoknya gitu deh Aisyah Terus Humairah itu nama sayangnya Rasulullah Kak Aisyah Soalnya dia sering malu Kalo depan Rasulullah Wow Lu juga malu-malu ya? Iya Iya Aisyah ini tinggal di Makassar Terus habis itu melanjutkan kuliahnya di Malang bareng gua Terus habis itu ternyata lanjut juga S2 di Bandung ya Jadi di ITB Di ITB dan mau lagi mengerjakan tesis Dan sekarang dia lagi ulang tahun Keberapa nih ulang tahunnya? Di hari ini ya? Di Betul deh umurnya malas banget Di rekaman ini ya? Di rekaman ini? Umur berapa? Eh ini tanggal berapa? 18 Mei 18 Mei seorang Taurus Iya Umur berapa? Aku lahir tahun 94 Berarti umurku 26 26? Oh iya sama kayak istriku ya 25 Apa? Sama kayak istriku Loh? Mbak Aziza lahir 94 juga? Iya 94 Oh iya seumuran Oke 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 26 Nah yang paling menarik hari ini adalah Aziza lagi Aziza sama istri gua Aisyah ini Di luar kegiatan Akademisnya Dia ini punya beberapa kegiatan Selain membuat Apa? Apa boleh cerita? Nggak ada titik temu Terus ada Maba MBR Podcast Sama Bonyoku ya Semacam snek ini Boleh dijelasin nggak? Apa itu semua? Jadi titik temu dulu ya Aduh Oke boleh boleh titik temu Nggak apa-apa Yang paling penting itu Bonyoku mas Oke kita mulai dari Bonyoku Bonyoku itu snek jagung Awalnya itu terinspirasi dari Jadi waktu kuliah Aku punya sahabat namanya Namira Ingat kan ya? Dia tau lah Namira Kalimantan ya dia? Iya Orang India Terus Dia tuh bilang Mau bikin snek Terus Yang snek lokal Tapi pengen dibungkus gitu loh Di cover Snack-snack pada umumnya Ciki-ciki pada umumnya Terus aku bilang Di Makassar tuh ada Jagung Tapi Nah Orang-orang tuh bilangnya Apa ya Kalau bahasa Indonesia Misalnya tuh Marning 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 Ya itu Nah orang-orang bilangnya Marning Yaudah Aku Pergilah kerjasama Sama UKM yang ada Di Makassar UKM Marning Udah Aku bungkus Oh itu berdua? Enggak Sendiri sih Cuman maksudnya Awalnya tuh Insightnya dapet dari dia Ya dia ngomong kayak gitu Terus aku kepikiran Berapa tahun Bonyoku? 2017 Kayaknya 2017 Ke 2020 Terus setengah tahun lah Ya Lumayan lah Lumayan Udah masuk mana aja? Jayan Minimart Dan itu basisnya di Makassar ya? Iya di Makassar Oke Nice dong Lanjut lagi Titik temu Titik temu Ini sebenarnya Project iseng banget nih Soalnya Waktu itu Lagi Zaman politik-politik Oke Yang Langsung Terus aku kan Suka banget Lihat Youtubenya Pangeran Siaan Asumsi Iya asumsi Terus Episode yang Paling bikin aku greget Tuh yang Pas Valdo Maldini Sama Siapa? Siapa? Kader PSI Lawan kader Gerinda Muda ya? Pan Pan waktu itu Pan Eh Pan ya? Iya Walaupun sekarang Valdo Maldini Pindah ke PSI sih Cukup membuat Ini sih Membuat tren Baru sih Terus akhirnya Nah kebetulan Aku kan punya temen-temen tuh Yang mencalonkan diri Yang seumuran kan Anak Adalah Beberapa anak pejabat Yang masih muda Yang seumuran aku Tapi Pengen Jadi yang buat ADPR Emang Emang sebelumnya Punya basic Apa? Cuman pengen ikut Karena terinspirasi Dari mereka juga Basic apa nih? Enggak Maksudnya mereka Emang punya basic politik Oh Dia Ada Mostly sih Anak pejabat sih Mostly Mostly Anak pejabat itu Enggak menjawab Pertanyaan gue Apakah dia punya basic Politik Atau tidak Ada yang punya Ada yang enggak Ada yang emang masuk Partai Sebelumnya Jadi aktor ya? Ada yang backgroundnya Management Iya sih Kayaknya enggak deh Gak ada basic politik Pastinya bidang-bidang politik Oke Kemudian Nah terus aku kepikiran kan Kayak Wah kayaknya bisa nih Di Makassar nih Buat kayak ginian Ruang temu gitu ya Iya Soalnya Aku tuh Kayak Agak ada benci sih Kenapa sih Orang harus bertengkar Gara-gara presiden doang Panas banget ya Panas banget Keluarga Grup keluarga Ada yang keluar Gara-gara Misalnya ada yang Dukung Jokowi Serius Iya Ada yang keluar Kayak gitu-gitu Kayak Pokoknya aleh banget Apaan sih ini presiden Grup keluarga Iya Terus Akhirnya aku kepikiran kan Kayak Gimana kalau kita Pertemuin aja nih Dua kubu Bentar Gue mau nanya Bagaimana Lu memilih presiden Pada saat itu Kalau gue Misalnya gue ngeliat Terus habis itu Gue mempertimbangkan Yaudah Gue Akan memilih Dengan pilihan dasar gue Jadi gue gak akan Memaksa orang lain gitu Kecuali orang bertanya Kepada gue Gue harus milih siapa Maka kita akan Ngasih pandangan Kalau lu Pada saat itu Yang udah juga Terdistraksi Sama Informasi-informasi Pilihan calon presiden Sama sih Waktu itu Malah aku Enggak Enggak apa ya Tidak Males memilih gitu Karena Keduanya Keduanya tuh punya Apa ya Punya Punya Sisi hitam Masing-masing Iya Tapi awalnya Ya dipilih aja Yang lebih baik Menurut kita Menurut kita Udah Gitu doang Tapi kalau ditanya Ini Kalau ditanya Sama orang Mau pilih siapa Ya baru kita menjawab juga sih Oke Kemudian abis itu Lanjut ke Titik temu Nah udah Terus akhirnya Entah kenapa Di lingkungan Mereka tuh Lingkungan partai Aku kan bukan orang politik ya Sebenernya Aku cuma mau Pengen Mengeluarkan Unek-unek Ekspresi diriku Gimana sih Karya itu Keresahan 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 aja Udah Terus abis itu Akhirnya aku ngajak Aku ngajak Anaknya Pak Gubernur Anaknya Pak Gubernur Waktu itu Untuk Tapi anaknya Untuk Waktu itu kan Mereka Wah banyak banget Baliwanya dimana-mana deh Baliwanya dimana-mana Cuman aku seumuran Nama dia Temen Memang basicnya Atau Gimana Bukan Bukan temen Maksudnya aku Sama sekali Gak kenal sama dia Terus akhirnya aku Aku DM Aku ngajak Eh mau gak Aku mau bikin video Kayak asumsi Padahal aku belum Punya konsep Modelnya kayak gimana Tapi aku udah punya konsep Konsepnya kayak gini Nanti materinya Bakalan aku kirimin Kalian harus belajar Dan gak boleh Bodoh Lu langsung Ngomong terbuka gitu Nggak 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 Aku bilangnya Nanti aku kasih informasi Kalian belajar aja ya Pokoknya jangan sampai Kosong aja Nanti disana Nanti aduh Lu membriefing Narasumber Untuk belajar Ya Aku kasih Ya iyalah Aku gak mau Masa nanti Nggak ada omong-omongan Atau kosong Dan segala macam Gak mau lah Gak mudah Kebayang banget ya Itu bukan expert banget ya Mereka di bidangnya ya Terus Ini Ini nanti dia denger Lagi Gitu Udah Terus Abis itu Tapi Alhamdulillah Mereka tuh Apa ya Banyak Insek-insek lah Yang Yang aku dapet Dari mereka Yang Awalnya mungkin Orang berpikiran negatif Tentang anak kejabat ya Iya Tapi ada sih Gimana Oh iya Emang Emang Mungkin ada keturunan Jiwa-jiwa politik Dan karismatik Dari bapaknya Kalian Jadi gini Ada juga sisi yang pantas Ada juga sisi yang tidak pantas Masih muda lah Masih muda kan Anaknya Mudah banget Ada Malah ada yang dari P3 Itu ada ikhlas aku Beda 2 tahun Tapi dia naik Wow Keren 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 sih Keren itu artinya Emang dia Modal Pengetahuannya Sangat Luar biasa Dia Sekolahnya di Singapura Oke Pendidikan sih Oke-ke aja Lanjut-lanjut Ke titik temu Kemudian abis itu Udah Terus abis itu Bikin video Beberapa video Akhirnya Aku tuh buka Semacam Brand Apa ya Kayak Brand Agensi Apa ya Namanya Pokoknya aku Ngerjain Desain Gitu lah Oke Tapi bukan aku Ngerjain Aku akhirnya Open Open yang kayak gitu Terus Ngambil Beberapa Project Dari Dari Klien Kayak Misalnya kayak Universitas Untuk Talkshow gitu Untuk cuan Oh iya Maksud gue Untuk talkshow Di titik temu Enggak Jadi itu tuh Kayak apa ya Talkshow itu Menurut aku Kayak branding Branding buat titik temu Aja Oh Apa Lini usahanya Sebenernya apa sih Titik temu ini Titik temu itu Sebenarnya Sebenarnya Brand sih Brand Apa Brand agensi Fokusnya tuh Sebenernya ke agensi Cuman Pas aku kuliah Mungkin karena udah Belajar dan Membuka wawasan gitu Akhirnya aku kepikiran Untuk mengembangkan Ke Aplikasi Seperti medium Jadi itu aku Menyakin Persis aku Medium tuh Kalo buat temen-temen Yang gak tau tuh Kayak WordPress Publisher sih Sebenernya Publisher Iya WordPress Kayak WordPress Blog Tapi ya Emang lebih Ambilannya tuh Lebih kayak jurnal ya Kalo medium ya Lebih formal Isinya tuh Orang-orang expert Semua Yoi Kemarin sih gue Emang ada Kepikiran mau Beralih dari blog spot Ke medium Medium Cuman medium Basenya English Serius Maksudnya Mosley tuh English Semua Orang yang Nulis disitu Gue pake bahasa Arab Gundul gak bisa ya Maksud gue gak Jarang orang Indonesia Nulis di medium Iya Jarang Jarang Tapi ada Cuman Menurut aku Yang aku Liat Gak banyak lah Itu ya Clap hands Mesin pencariannya Juga ke Inggris Semua Walaupun aku Suka Baca artikel Bahasa Indonesia Yang muncul Ke Inggris Semua Yang di Home nya itu Oke Kemudian berarti Dari agensi Terus Menawarkan Dan juga Memproduksi Talk show Sebagai salah satu Usahanya Dan itu Dan itu udah berapa Tahun nih Si Titik Temu Satu 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 tahun Soalnya di Bio kamu Ada Youtube nya Aku cari kok gak ada Titik Temu Apa Youtube nya Youtube Titik Temu Iya Ada Ya Nanti deh Enggak Cuk Nanti kamu Benerin di link Bio kamu ya Soalnya Link nya Gak bisa Di link Link 3 Ada tuh Di link 3 nya Titik Temu Gak bisa di open Oh iya Iya Nanti kamu update Baru lagi aja Satu lagi ada Maba MBA Podcast Oh itu Itu temenku yang ngajak Oh bukan Kamu Itu temen aku Temen aku tuh namanya Baim dan Raka Jadi Baim dan Raka ini Aku ketemu di MBA Ya di MBA lagi Di TB Di TB Masa dimana mereka Aku gak sekelas Oh gak sekelas Enggak sekelas Jadi aku Satu angkatan Cuma beda kelas Jadi aku Jadi aku kelas Entrepreneur CCE namanya Culture and Creative Entrepreneur Oke Oke Terus Satu lagi itu Ada Kelas YP Yang profesional Nah si Baim ini Kita bertiga Beda kelas gitu Si Baim ini Ada YPC Terus si Raka YPA Yaudah kita bertiga Buat Buat ini Buat podcast Oke 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 Nanti gue tanya deh Itu jurusan ke adek gue Kebetulan adek gue lulusan sih Itu soalnya Apa SBM Iya Oh Jadi mungkin lebih paham Dan yang Jurusan apa mas Siapa Adeknya mas Jurusan apa Kayaknya Business Management Gue gak tau ya Kalau bisa jurusan Oh finance Sorry finance Oh finance Iya Oke itulah Beda lah ke Brawijaya Iya Keuangan Kalau Brawijaya Kalau ITB Emang finance Oh oke Iya ya Iya 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 Brawijaya Keuangan ITB finance ITB ini jaksel banget ya Aduh Parah sih Kayak Wow Wow Eh Abis itu si Apa Maba MBA podcast ini Udah gak lanjut Iya udah gak lanjut Soalnya kan yang edit Si Baim Itu cuma 6 bulan doang Sebesar pertama Hangat-hangatnya ya Iya Terus Baim Kan udah gak mabah Kalau udah sebesar Dua Makanya udah gak dilanjutkan Iya Habis itu udah pada Sama Sama Kayak Youtube seperempat abad Kalau saya sudah tidak Seperempat abad lagi Saya hentikan program ini Seperempat abad Oke baiklah Oke 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 Gue seneng sih sama Kalian yang kuliah di ITB ya Kayaknya Mindset dan juga dapet ilmu Soal branding sesuatu tuh Bagus-bagus gitu Lalu Ripky gitu Kemarin cerita soal Bencana Body Works Dan basicnya juga dari ITB juga Oh iya ya Kalau Kak Ripky usahanya Penumbu rambut bukan sih Apa sih Perawatan diri organik dia Wow Oke Dia dulu jersan apa deh Administrasi YPA ya Oh oke Oke Kita lanjut lagi Pertanyaan gue Dari sekian banyak kekiatan Umur yang bertambah Aduh Ini pertanyaannya menjurus Enggak Ini bukan masalah jodoh ya Tapi kalau misalnya teman-teman mau tau Aisyah masih jomblo ya Iya Aku jomblo dong Nah pertanyaan aku ada Sampai mengikah Iya Itu prinsip aja Mau tau aruh Iya Mau tau aruh Gak juga sih Aku gak seberiman itu Aku gak berat juga sebenernya Mas Marius Gimana ya Gimana ya Gimana sih Gak berat Kenapa Ya gitu Gak seberiman itu sih Enggak Pertanyaan gue adalah Untuk ukuran Untuk seorang wanita Lu sevisioner itu Dari dulu Melanjutkan kuliah Ketahap S2 Terus abis itu merangkai bisnis Satu Dua Tiga Atau merangkai kegiatan Atau sebuah karya Gimana respon Keluarga lu Sama lingkungan lu Lu kan termasuk wanita Yang bener-bener Pengen banget Melakukan sesuatu Enerjik banget Punya ide Kayak gitu Kayaknya keluarga gue Biasa aja Biasa aja ya Iya Tapi lu merasa gak sih Lu berbeda dari wanita Yang lain pada umumnya Iya Kalau itu iya Jadi Nah ini stereotype Mungkin Karena di keluarga aku tuh Aku tuh ngelihatnya Kayak cewek tuh Strong gitu loh Mas Laris Oke Jadi Mungkin itu juga Yang ngebentuk aku Apa basicnya Bisa dikatakan Strong Kayak mandiri gitu lah Jadi Di keluarga tuh Mama aku Keluarga yang paling aku Sering temen kan Keluarga mama aku kan Jadi Tujuh-tujuhnya tuh Cewek semua Saudara bersaudara Tujuhnya tuh cewek semua Oke Jadi tuh aku sering melihat Kayak ini ya Kayak SNSD ya Iya Kayak gitu deh Terus Ya udah Jadi aku Kemensetnya kayak gitu Makanya aku gak terlalu suka Yang kayak cewek menye-menye Itu gak terlalu Apa Apa yang dilakukan Keluarga Ibu Atau misalnya nyokap Apa Apa yang maksud gue Diajarkan Kenapa Harus mandiri Bagaimana mendidiknya Iya cewek itu harus mandiri Gak boleh Bukan gak boleh lemas Iya gak boleh Pokoknya gak boleh Gak boleh apa ya Itu lah Cewek tuh harus mandiri Udah gak dimenset Kuih itu juga Jadi yang Yang dilakukan Kayak gitu Apa yang dilakukan Sama keluarga nyokap Maksud gue Keluarga nyokap lu Dari tujuh bersaudara Atau nyokap lu Kegiatan apa Apakah mereka semua bekerja Apakah mereka semua pengusaha Atau mereka semua Ibu rumah tangga Semuanya bekerja Gak ada yang Ibu rumah tangga Gak ada Jadi dimenset aku Oh iya Apa Dimenset aku Kayak cewek tuh harus Menghasilkan uang Oke Soalnya gini Apa tuh namanya Aku tuh ngelihat Kayak Bila Suaminya meninggal Atau Kenapa-kenapa Sakit Jadi tuh Ceweknya tuh Setidaknya bisa Menghidupi Anak-anaknya Bisa ngajar Anak-anaknya Dan segala macam Bisa melanjutkan hidup lah Jadi enggak Tapi Lu gak merasa itu Sebagai beban Enggak sih Tapi kesini-sini Aku ternyata tuh Ada-ada sisi Yang salah sih Kayak Kayak Awalnya tuh aku nganggup Kayak Gak suka cewek yang Terlalu manja Awalnya aku kayak gitu Akhirnya aku kayak Bukan menjatuhkan sih Menurunkan Iya Nganggap remeh gitu Kayak apaan sih cewek Kayak apaan sih Kayak gitu Ternyata aku Mkecilkan kaumku sendiri Maksudnya Aku gak boleh gitu lah Maksudnya Tiap orang beda-beda lah Emang lu gak suka dimanja? Lagi ingin dimanja? Semua cewek cuy Semua cewek Oke 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 Jadi Karena keluarga lu ini Emang basicnya Sangat mandiri Jadi penghasilan ini Berasal dari dua sumber Sang ayah dan sang ibu Dan hal itu Dilanjutkan ke anak-anaknya Jadi Membuat lu Memiliki jiwa yang sangat Fighter banget ya Strong banget ya Dan emang itu kelihatan sih Dari dulu lu pertama kali Masuk kuliah di Malang Maksud gue dibandingkan Teman-teman Untuk cewek seusia lu Lu mungkin modelnya sama kayak Ebot lah Survival Oh maksudnya Aku masih strong Ka ebot deh kayaknya Oh enggak maksudnya Strongnya Dalam artian yang beda Strongnya lu Wah gue pengen Menghasilkan sesuatu Gue pengen berkarya Segala macem Kayak gitu Ya mungkin sih Ya Dan akhirnya Kesini lu Ada Ya akhirnya Tidak ke BEM Oh itu waktu itu Waktu aku ke BEM Mas Faris udah gak ada kali Udah gak ada aku Innalilahi Oke oke Akhirnya Membuat lu strong Ada gak lu merasa Hal yang salah Ketika lu menjadi Pribadi yang kayak gini Atau Lu enjoy-enjoy aja Ternyata selama itu Aku pernah merasa Berbeda gitu loh Kayak gimana Pas kapan lu menyadari Lu itu berbeda Pas kapan ya Aku lupa Terus Aku kayak Aku ngerasa kayak Kok aku beda ya Sama cewek-cewek yang lain Orang-orang tuh Pada nge Make up dan segala macem Deskripsikan Bagaimana perbedaannya Gimana ya bedanya Ngerasa beda aja gue sih Lu suka Lu tetap suka shopping kan Tetap suka jalan Iya Iya cuman Pokoknya aku pernah Ngerasa berbeda gitu Soalnya aku ngerasa kayak Batu Batu gimana sih Keras kepala Keras kepala Iya keras kepala gitu kan Terus akhirnya aku kayak Berpikir gitu kayak Gak apa-apa Aku mungkin bukan Bukan wanita Yang lebih baik Dari wanita lain gitu Cuman Menurut aku Berbeda tuh lebih baik Daripada Lebih baik Iya Berbeda itu lebih baik Daripada Lu gak berusaha untuk Menjadi Yang lebih baik Dari standar yang ada Mendingin gue jadi yang berbeda Jadi diri lu sendiri aja gitu kan Iya Terus aku kan sering kayak Nyingir lucu-lucu gitu Bukan kayak cewek yang Pendiam Kayak apa ya Sering ngakak Lebih vokal lah ya Lebih vokal lah ya Iya mungkin sih Iya Seperti itulah Emang aku Sampai lupa Aku dulu waktu mahasiswa Kayak dimana Lu tuh waktu mahasiswa Sangat Sebagai senior Enggak menggebu-gebu Untuk masuk Ikut dalam kegiatan Organisasi Meng-create kegiatan Terus habis itu juga Ikut-ikut lomba Gue sih Bersyukurnya Masih ada penerusnya gitu Waktu pas gue berhenti Ikut-ikut lomba Oh iya ya Iya ya Gak ada orang sih Karena waktu pas gue Udah mulai mengurus Impunan Emang udah gak ada Waktu gue Untuk bisa Ikut lomba lagi Dan menyerahkan Kursi Panggung-panggung Perlombaan Kepada yang lebih muda Biar mereka juga belajar Dan lu kan juga Salah satu orang Yang pertama kali ikut Dan memenangkan Beberapa kompetisi Nah lanjut lagi Adalah Bagaimana hubungan Asmara Seorang Aisyah Humairah Sebagai orang yang sangat Apa ya Apa bahasanya Aisyah Oh Wanita yang sangat mandiri Enggak 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 juga sih Aku mulai cerita Dari mana nih Lu tapi Enggak Gue cuman nanya dulu gini Lu pernah pacaran Pernah Berapa kali Berapa kali Berapa ya Banyak ya Banyak ya Lima kali Oke Lima Bagaimana Rasanya Membangun hubungan Dengan orang ketika Lu Ini Orangnya sangat Mandiri banget Iya Biasa aja Gimana ya Oh biasa aja ya Maksud gue Pasangan-pasangan lu Gak ada masalah kan Gak ada Maksudnya gak pernah Iya gak pernah Enjoy-enjoy aja Iya Enggak gue takutnya Mungkin ada Pasangan yang Kok lu Terlalu Menguasai panggung Asmara ini sih Kok lu terlalu Mengontrol gue sih Cewek-cewek Cewek-cewek Gimana ya Biasanya Cewek-cewek yang Vokal itu Kalau dihubungan Asmara tuh Beda Lebih kalem Iya Entah kenapa Aku juga tanya temen-temenku Tapi kayak Beda Apa juga Mungkin ya Entahlah Coba tanya mantan saya Entahlah Aku juga udah lupa Malah yang kalem-kalem Lebih rewel Ketika pasu ajaran Nah itu Maybe Berarti lu gak Masuk kategori Dalam hubungan Asmara yang gak ribet lah ya Iya Iya Mungkin Mungkin Gak tahu kalau pasangan saya Yang gak ribet Mungkin ya Tapi maksud gue Gue bukan Gak pertama kali sih Ketemu Model Aisyah Yang kayak gini Cuman kan Aisyah Yang gue Pahamnya Lu gak kerja ya Lu Emang lu gak mau kerja ya Aku pernah Kerja Sekali Iya sekali Itu pun cuma satu bulan Udah Aku keluar Ya maksud gue Orang-orang yang Mirip kayak Aisyah kan Kebanyakan Oh oke Mereka survive Dengan cara bekerja Nah ini Maksud gue Lu mulai membangun Bisnis Lu Lu membuat karya Lu Gak sama kayak Teman-teman yang lain Yang lebih memilih bekerja Jadi oh yaudah Gue kerjain aja Dan lu dipaksa Untuk berpikir Setiap saat Gitu loh Iya bener-bener Bener-bener Maka role model Pasangan yang kayak gimana Nanti yang bakal lu cari Kayak Hyun Bin Tau Hyun Bin gak mas Yang Aduh Kayaknya Ini deh Keseringan nonton Korea deh Iya Gue gak tau sih Korea-Korea Ada Namanya Hyun Bin Crash Landing on You Yang jadi tentara itu loh Oh Kayaknya gue pernah liat Di slide Instagram Tapi Bini gue sama adek gue sih Emang penggemar Korea Tapi gue gak tau ya Gue taunya Korea itu yang ada di Klan Bioskop Tokopedia Ini dong BTS ya Kalau Boy Band Aku gak suka Aku cuma suka film Entahlah Boy Band terlalu Cantik menurut aku Terus abis itu Pasangan model kayak gimana Nanti yang bakal Menemani Aisyah Apakah Lu kadang gak merasa Ini pertanyaan ya Yang pernah gue tanya Ke teman-teman Gue juga Yang mungkin Kondisi Bukan kondisi Ini bukan kondisi Sifatnya sama Kayak Aisyah Lu gak Gak takut Cowok yang nanti Nyamperin lu minder Gitu Enggak Enggak Maksud gue Lu gak pernah punya Ada perasaan itu Takut Nanti cowok gue minder Lagi deketin gue Pernah kali ya Pernah sekali-sekali Cuman Tadi nanya apa sih Kriteria Iya kriteria Apa yang nanti Ditampilkan oleh Wanita-wanita yang struggle Dan survival Kayak gini Pengen banget Orang yang Bisa aku ajak Kerjasama Oke Kerjasama Sponsorsif Atau partnership Dua-duanya Kerjasamanya Kayak gimana tuh Apa ya Kayak bangun Bisnis bareng Oke 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 Bisa bangun Keluarga bareng Aku pengen banget Kayak gitu Enggak Enggak apa ya Aku tuh seneng Merasa Diperlukan Misalnya Kayak ngebantuin Kerjaannya Dia Atau apa Malah lu Kalau gabut Lu gak mau ya Iya Apa ya Kayak Gila sendiri aja Gitu Orang-orang Kayak kamu Tapi masih bisa Ngurus rumah kan Iya Masih bisa Aku seneng Bersih-bersih Di rumah Nge-piring Ngepel Seneng lah Olahraga kan Wow Berarti energi lu Banyak banget Isha Enggak juga Enggak Enggak segitu Enggak maksud gue Setiap hari Lu kalau misalnya Enggak ngelakuin Apapun tuh Kayak ada ngerasa Yang kurang kan Iya Wow Iya Pertanyaan gue Kalau misalnya Ada orang yang Deketin lu Terus Dia Enggak bekerja Apapun Tapi Dia pengen Bangun Bisnis bareng lu Bisnis yang lu punya Lu mau apa enggak Ya tergantung Dia Bisa Ahli disitu Atau enggak Oke Apa sih Ya prinsip realistis Apa itu Apa-apa Ya Maksudnya Ya Kalau misalnya Ngajak Untuk Bisnis Ya Ya perhatikan Faktor-faktor Bisnisnya lah Mulai dari Tuannya Pasarnya Ide-nya Kayak gimana Tapi kan kalau misalnya Lu jatuh cinta Sama Cowok yang Bekerja Atau enggak punya Ketertarikan dalam bisnis Lu Enggak ada masalah kan Ya itu bisa jadi Ya enggak tahu Hati mana tahu ya Mas ya 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 Menarik 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 Apa Apa sedih dan senangnya Menjadi seorang Aisah Apa ya Sedih dan senangnya Selama lu Menjadi orang yang Sangat struggle Struggle Ada enggak kisah-kisah yang Senang banget Ketika lu Lu kan sangat merasa Dibutuhkan gitu kan Dan lu sangat senang Berkarya gitu Apa Apa titik tersedih Seorang Aisah Titik tersedih Selain tidak melakukan Apapun ya Atau gabut ya Apa Ya aku Aku sedih tidak melakukan Apapun beneran Beneran Selain itu apa Tidak merasa Berguna kali ya Tidak merasa Berguna Iya kalau misalnya Aku Oke oke Kalau aku Merasa Enggak berguna Itu hal yang Tersedih buat aku Dan semua Dan gak semua Orang Merasa itu Gitu Makanya Makanya aku selalu Di pikiranku tuh kayak Selalu mau melakukan Sesuatu Biar aku berguna Ada cerita apa Lu ketika ngomong Lu gak berguna Gini pasti Ya Gimana sih Iya 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 Paham Lu lahir di dunia ini Sebagai solusi Makanya cari aku gitu kan Ada perasaan kesan Kayak gitu kan Iya mungkin ya Mungkin itu Ya mungkin basic lu Emang pengen berkontribusi Ada kisah apa Lu pernah gak merasa Lu dianggap Tidak berguna gitu Dianggap Tidak berguna Gak pernah Pernah sih Cuma aku lupa Lupa momen ya Tunggu ya Kalau temen-temen Satu kelompok Sama dia Semua tugasnya Sudah dikerjain Sama dia Semua loh Dulu aku kayak gitu Mas Waktu S1 Aku inget banget nih Temen-temenku tuh Jadi waktu itu Aku tuh sering Kelompokan Lomba Sama David Sama Tony Oh Tony Oh Tony Inget kan Nama Tony kan Iya Iya Jadi tuh Biasanya Hampir 80% lah 20% Itu 20% lah Aku yang kerjain Terus sisanya mereka Sisanya mereka Presentasi doang Terus Davin kan Mukanya kan ganteng Posturnya bagus Presentasi oke kan Jadi di depan panggung tuh Bagus Padahal otaknya di belakang Aku gak bilang gitu loh Brand ambasador Brand ambasador Brand ambasador Nah dia tuh cocoknya disitu Dah Keahliannya disitu Jadi mari kita mempergunakan Dengan baik Ini 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 gak merendahkan ya Tapi setiap orang punya Fungsinya masing-masing Iya betul Kita fungsi masing-masing aja Terus Si Tony itu Si Tony itu Dia tuh konseptor Jadi tuh ide-idenya bagus Nah yang terjemahin tuh Dari Dari cover Sampai Sampai Halaman paling terakhir tuh Itu saya pak Jadi Dari Tony Finishingnya Finishingnya kamu ya Finishing Buat tulisannya Aku cuman Pas presentasinya tuh Si Davin Lu Punya tiga usaha Ya maksudnya punya Dua usaha Titik temu sama Bonyoku Dan juga habis itu punya podcast Yang mungkin nanti bisa jalan ke depannya Lu sudah merasa berguna Atau masih belum Atau ada insight baru yang akan lu kerjakan Masih belum sih Aku tuh gak pernah puas Iya gak ada masalah Semua orang juga gak pernah puas Iya Iya masih belum Oke Masih belum puas aja Di dalam otak pasti kayak Berpikir Lu pernah kayak gue gak Lu pernah kayak gue gak Ketika Lu Punya sesuatu Ide Yang Lagi lu pikirin Dan pengen lu lakukan Dan lu pengen laksan Lu bikin Bisa gak tidur Gak bisa tidur Iya Malah aku sering kayak Keliling kamar gitu Bolak-balik Serius Gue ngelakuin itu SMA loh Aku sampai sekarang Gokil Makanya Kayak Misalnya apa ya Kayak misalnya aku mau bikin video aja gitu ya Aduh aku mau undang siapa ya Aku harus ngerincanain tuh Iya Kayak gitu Enggak gue juga Jadi sebelum seperempat abad ini muncul Gue tuh Dua hari Tiga hari Empat hari tuh Bener-bener gak bisa tidur Sampai akhirnya gue memutuskan Di hari Kedua Waktu gue gak bisa tidur Gue gak tidur Gue ngonsepin Gue mau ngundang siapa gitu Sampai akhirnya ini jalan Alhamdulillah Saya mendukung Dan lu masih kayak gitu Sampai sekarang ya Iya tapi aku suka Aku suka sih siang Kayak gitu Aku suka Emang itu tuh Gak bisa dihilangin kali sih Maybe ya Iya Kadang gue ngerasa Karena gue terbiasa untuk Terbiasa seperti itu Jadinya Akan selalu seperti itu gitu Mungkin itu cara Untuk mencari ide juga kali ya Tapi ketika lu Udah mau undar mandi Yang gak bisa tidur Itu ide udah di tangan Dan pengen lu realisasikan kan Ya gemes aja Iya bener-bener Gile Suami lu berarti nanti Barang jarang lu temenin tidur nanti ya Lelunya lagi mikir Gak juga Gak juga Atau baca Aku tuh kalau cari ide Pasti kayak ada waktu Kayak sendiri tuh lama Sampai aku mau realisasikan Lama itu seberapa lama? Seharian di kamar? Ya tergantung bisa sehari Dua hari Seminggu Kekil Sambil ngopi gitu Kayak kepikiran gitu kan Kalau kepikiran Tapi kegiatan Jalan Lu Lu gak Tapi lu di Makasak punya temen kan? Punya lah Punya lah Aku 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 gak Bukan orang nerd Gitu Gimana Gimana apa Komentar temen lu Kalau misalnya lu lagi punya ide Terus habis itu lu ceritain ke mereka Ada Apa? Palingan dia bilang gila Palingan dia bilangnya gila Aisyah gila Kenapa gila? Ya soalnya aku tuh Kayak Ya sering aja tuh punya ide Kayak gitu Tiba-tiba Aku pernah tiba-tiba Karena punya ide Jam 10 malam Langsung telepon temenku Yang ada di Jakarta Terus Dia udah tidur gitu Aku mau ceritain nih Yang pas bikin video Pertama titik temu Itu aku temen-temenku Terus cerita sejam Kayak gitu Entah ya Itu kesenangan buat aku sih Ya tapi emang Untuk mereka yang Mengalami hal itu Emang Menurut gue sih Menyenangkan Kayak gitu lah Kalau misalnya bagi nanti Yang nonton ngeliat kita sih Kayaknya aneh gitu ya Iya Pernah dibilang aneh gak sih? Enggak sih Enggak pernah sih Gue pernah dalam satu titik Gue dikatain aneh Karena punya pemikiran kayak gitu Terus gue ceritain Jadi Selanjutnya Iya misalnya Gue dapet ide Terus pengen gue realisasikan Terus gue cerita Akhirnya Jarang sih gue ceritain Jadi lebih baik gue lakukan dulu Baru gue nanya komentarnya Jadi Biar konsep yang Gak ada di kepala gue Udah gue realisasikan Terus gue tanya Jadi temen gue udah punya gambaran Untuk ngobrol sama gue Itu lebih bagus ya Itu lebih nyambung Karena sebelumnya Biasanya nyokap gue Yang sering gue ceritain dulu Sebelum gue nikah Kalau sekarang kan istri gue Kalau misalnya nyokap gue Gue ceritain ya Mereka bilang apa? Yaudah Lakuin aja Malah aku punya lagu baru nih Aku bikin musik Sama temen-temen gue gini Yaudah lakuin aja Yaudah gitu aja Iya kayak gitu Daripada Daripada lu Misalnya ya Kalau misalnya Lu udah cerita gitu Terus abis itu ada Temen yang bilang Eh jangan kayak gitu Tau Eh jangan kayak gitu Daripada nanti Nggak bakal terlaksana Terus jadi beban di pikiran Malah jadi lebih PR lagi Oh iya sih Orang-orang toxic Tunggu ya Aku ada telepon Siap Aisyah Kalau gue mau tanya Lu cita-citanya Punya grand tema Cita-cita ke depannya Pengen jadi apa nggak sih? Lu pengen jadi menteri kah? Jadi gubernur kah? Atau pengen jadi apa gitu? Aku pengen Ini cita-citaku dari dulu Itu pengen jadi Sekretaris suami Seriusan Entah ini cita-cita yang aneh ya Sekretaris? Suami Suami Ini cita-cita yang aneh sih Kapan lu punya cita-cita itu? Dari SMA kayaknya Soalnya waktu SMA Jadi kan SMA aku itu Bukan sekolah Islam sih Sebenarnya Cuman semua pemimpinannya itu Kayak cowok-cowok gitu Maksudnya Sebenarnya cewek tuh gak boleh jadi ketua lah Oh iya? Terus jabatan yang paling tinggi buat cewek tuh sekretaris Oke Terus aku nanya kan sama temenku Sebenarnya aku tuh cocoknya jadi apa sih? Ya kamu tuh cocoknya jadi sekretaris Ini bos-bos Gimana sih? Gimana gitu ya? Sudah Terus Habis itu aku kepikiran Kayak Aku tuh pengen banget Bebas untuk berpikir Bebas ngelakuin apa aja Tapi Udah masih dalam koridor Aku masih bisa berkeluarga Aku masih bisa cari duit Barang Sama keluarga aku Aku pengen jadi pendampingnya suamiku Jadi Istilahnya aku tuh sering Jadi lu tuh jadi support sistemnya dia ya? Iya Aku tuh cita-cita tuh pengen jadi Bisa dimanfaatkan dengan baik oleh suamiku Itu agak sulit sih Kini bergantung sama orang lain ya? Iya Cita-citaku itu Tapi entah lah ya Kalau Ini agak aneh sih ya Orang-orang liat aku tuh kayak Pengen terjun di politik lah Pengen Apa? Iya Dengan gelagat lu sih kadang Keliatannya sih seperti itu Iya Cuman bagi Kalau misalnya di Jakarta sih Mungkin Sosok kayak Aisyah Udah gak terlalu asing ya Dan banyak kan Tapi gue gak tau Kalau lu di Makassar gimana Respon orang-orang Teman-teman lu di Makassar Ada yang merasa Lu lebih tenang lagi deh Syah Jangan kayak gitu Nanti gak ada yang deketin Atau Ayo Syah Gini-gini Gini gitu Eh kayaknya ada yang pernah bilang kayak gitu ya Tapi kok lupa Tapi mungkin bukan teman deketku ya Oke Orang yang gak tau aku kali Oke Kalau orang yang tau lu mah Mungkin Udah capek ngomongin ya Udah jadi support aja gitu Iya Dia udah tau lah dari dulu Gimana Aku juga gak bakalan Macem-macem Dan lu punya tiga usaha sekarang Masih merasa gak puas Apa yang lu pengen lakuin Dalam waktu deket ini Kayaknya Nelesain tesis Enggak Setelah tesis Lu biasanya punya gambaran gak Karena Titik biasanya Pas di tengah-tengah tes Jadi orang itu akan berkarya Kalau misalnya dia S2 itu Pas awal masuk kuliah Pas pertengahan Sampai menuju tesis Biasanya dia tidak akan melakukan apapun Selain Main game Dan jalan-jalan Habis itu Biasanya setelah Tesis Dia akan mendapatkan kehidupannya kembali Oh Oke Oke Aku sih kepikirannya Kayak Pengen Ini aja sih Pengen ngembangin bisnis Aja Gitu aja Terus Aku juga kepikiran sih Kayak Mengerti gak sih Kalau Aku kan tipe orang yang bosenan ya Oke Terus Kayak pengen mengeksplor diri Kemana lagi tuh Bisa loncat-loncat Kemana-mana Oke Aku kepikiran Kayaknya asik juga Nyobain Nyobain kerja Tapi kerjanya ditambang Bisa aku cewek Gitu Aku kepikiran aja Aku punya ide Dulu Waktu Waktu Tatan Balik lagi ke Jakarta Waktu itu ya Iya Bukannya Mas Tatan Di Kadang ya Di mana sini Dia di Lampung Habis itu balik lagi ke Jakarta Gua waktu itu Sempat punya ide Kita bikin Video Tapi dalam satu hari Kita Daftar kerja Dan ngerasain kerjaan itu Paham gak 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 Jadi selama satu hari Lu melamar kerja Lu melamar kerja Di tempat apapun Misalnya jadi gojek Sehari jadi gojek Lu ceritain rasanya Sehari jadi gojek Oh Iya Jika aku menjadi Modelnya sama kayak Jika aku menjadi Cuman kan gak Gak ada bumbu drama Boy Oh ya Gak 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 Trus Ya karena gua gak bisa mencapai itu Makanya gua bikin Seperempat abad Dengan Judul Bagaimana rasanya Bagaimana rasanya Bagaimana rasanya Hmm Oke Begitu Nah sekarang Pertanyaan berikut Gua adalah Bagaimana rasanya Membangun Usaha Hasnake si Marning ini Selama hampir Tiga tahun Apakah susah banget Dan apakah semuanya Lu lakukan sendiri Enggak Jadi Kalau yang Marning ini Ini tuh Awalnya Pas selesai kuliah Pas selesai kuliah tuh Aku tuh pengen banget Hmm Aku waktu itu gak Hmm Ya udah Terus aku cari kesibukan Nah waktu itu aku habis putus Yoi Nah itu Pas Aduh panjang nih Aduh kembali lagi deh Ya udah Terus habis putus Terus Entah kenapa Putusku itu Terekspresikan Di snek itu Jadi waktu itu Bungkusnya tuh Kayaknya mas Aris Pernah liat deh Yang bungkusnya ada Yang kuning ijo Ya Kata-katanya yang rasa Yang dulu pernah ada Nah kayak gitu Aku mungkin Tidak secara langsung Seperti membuat karya gitu loh Oh iya Menempatkan perasaanku Kayak gitu Jadi Cuman waktu itu Mungkin karena aku bukan Anak desain dan Anak-anak seni gitu Jadi gak paham kan Iya Ya udah Aku bikin itu Terus akhirnya Jalan Masuk ke supermarket Supermarket Susah gak? Yang susahnya tuh Hambatannya Ternyata Supplier aku Si Apa sih Bukan Pak Guyuban ya Si UMKM Marning ini Produksinya Nah jadi tuh Mereka kan udah Udah 30 tahun Untuk Ngebuat Marning Nah kadang tuh Kadang tuh Kadang enak Kadang enggak Ya itu UMKM Jadi susah banget Untuk Kualiti kontrolnya Terus Dia tuh gak ngeri Masaran dari kita Iya Yang penting Lu beli kan Nah akhirnya Aku Mikir kan Kayak Itu aku Beberapa tahun Untuk Bertahan Pas Ketua saat itu Akhirnya Aku memutusin Kayak Wah Parah nih Kalau misalnya Dari Hulu Itu hulu ya Kalau dari ewe Dari bulunya Kalau gak bisa Kita pegang Kontrol Gak bisa dikontrol Gimana untuk Sampai ke hilirnya Sampai ke musuhnya Sampai ke musuhnya Oh Sampai musuhnya Terus Jadinya Yaudah Aku mikirnya Dengan berat hati Aku berhentikan dulu Jadi Sampai Tapi ada yang masih Di supermarket sih Produknya Kenapa gak beli Bahan mentah Si Marningnya Terus abis itu Lu bumbuin sendiri Nah itu Juga pernah Kalau aku Pakai Nah waktu itu Aku kan amatiran Amatiran Jadi itu aku Kalau produksi Itu kayak Gak ahli banget Gak ahli banget Kalau produksi Nah Waktu itu Aku akhirnya Ngecampurin Bumbu Bumbunya itu Tapi Bumbu tabur Doang Nah terus Akhirnya Ada yang Comment Rasanya enak Tapi kalau misalnya Kamu bertahan Dengan Bumbu tabur ini Itu tuh kayak Gak ada rahasia Yang gak ada rahasia di bisnis Kamu gitu loh Bagus Bagus Nah salesnya bagus Karena emang rasanya enak Waktu itu yang MSG tuh enak Tapi bumbu tabur Kemudian Cuman waktu itu Ada dua Ada dua Faktor yang Buat aku Untuk ngehold dulu Produk ini Pertama Gara-gara Produsennya Gak bisa aku Quality controlnya Kan aku gak bisa pegang Terus Yang kedua Bumbunya tuh Aku tuh gak bisa Gak bisa bikin Oke Dan sekarang Masih explore lagi Iya masih explore lagi Aku kayak Udah berhenti dulu Nanti kalau misalnya Kayak udah siap gitu Lu Jalanin ini sendiri Sendiri sih Lu pikirin sendiri Iya Cari solusi sendiri Lu itu ada Iya kadang-kadang Aku nelfon-nelfon Orang aja sih Untuk nyari-nyari Solusi gitu Oke Struggle banget ya Aku orangnya sering Iya Sering ngobrol Aku dapet insectnya Dari ngobrol Iya Emang-emang Kalau misalnya Dari ngobrol tuh Tiba-tiba Ada aja ya Iya Entah kenapa Iya aku kayaknya Iya Nongkrong Terus yang kedua Yang titik temu ini sih Gue ngeliat menarik ya Karena Waktu itu Lu juga Apa ya Sudah mulai melakukan Kegiatan-kegiatan Kayak influencer Untuk memberikan informasi lah Oke Gue gak akan menyebutkan kayak Selebgram atau influencer Pada umum ya Cuman maksud gue Emang ada Hasrat lu Untuk menginformasikan sesuatu Dan itu kan kelihatan di Instagram lu ya Titik ketemu ini lu sendiri? Iya Sendiri juga Iya Sendiri Lu yang ngontak sendiri? Oh Kalau itu Jadi Di Makassar itu Aku punya Tim lah Tim untuk Nge-connectin ke Teman-teman yang Channel lah ya Channel Berkutat Iya Berkutat di politik Terus Orang-orang yang sering berorganisasi Gitu Oke Banyak lah Enggak sendiri sih Kalau untuk Di agensinya? Kalau agensinya Itu aku Misalnya nih Mau dikerjain aplikasi Tapi aku yang nyari Yang nyari klien Itu aku Oke Ya ada yang mau dibikin Aplikasi Itu nanti Aku Koneksinya ke temen aku Yang IT Oke Jadi tapi Pakai perusahaan aku Terus Nanti dia yang buatin Jadi kalau meeting Nanti bareng mereka Terus kalau misalnya Butuh grafis Ya udah Aku serahin ke orang grafis Tapi tetap Konsepnya di aku Oke Berarti lu punya PT Atau punya CV Atau punya apa? CV 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 atas nama lu sendiri Iya Atas nama aku Lu adalah Kayak Ini ya Kalau misalnya Lu masuk Job Street Lu Enggak Kadang-kadang gak tau Sebagai siapa ya? Lu tuh Job Streetnya kan? Maybe Gak tau Kayak Kayak itu aku bisa jadi apa aja Gitu ya? Iya Palu gak ada sih Palu gak ada Gila Kalau pengadaan bareng Juga aku ngambil Gimana gak curi pun Udah aku ada Udah Gila loh Lu gak pernah ngebayangin Cewek lain Seusia lu lagi ngapain? Paling lagi Lagi kerja Lagi ngurus anak Gak tau ya Aku tuh ngerasa Klaudia aja udah Iya Klaudia aja udah punya anak Kayak kan ya? Iya ya Klaudia juga udah punya anak Apalagi waktu Foto sama ebot juga Udah punya dua Aduh aku langsung Oh gila temen aku Bagaimana Cara Aisyah Humayroh Berusaha untuk Membangun hubungan saat ini? Karena kalau gue liat Gini Lu tuh kayaknya Kesehariannya tuh Super sibuk Untuk melakukan kegiatan Apapun Dari lu bangun tidur Kayaknya langsung Beres-beresin semuanya Terus habis itu Enggak sih Enggak Oh enggak Santai-santai Tau Mas gue ngandar apa? B Aku Aku B B sama Males dong Menurut aku Iya males Jadi tuh semuanya Aku males gitu loh Iya Tapi Tapi kalau misalnya Aku lagi mood banget Itu bisa aku yang rajin banget Iya itu juga terjadi Aku bisa memanfaatkan Itu dengan baik Iya Iya Bener Bener Itu yang Momen-momen mood Itu yang paling aku tunggu-tungguin sih Kayak misalnya kalau aku Mood Mood Nulis Mood apa Terus abis itu kan Lu Punya titik temu Entah itu nanti lu bikin Talk show Atau misalnya lu bikin program sesuatu Untuk ngobrol Terus abis itu lu juga Nyari-nyari Bisnis apa yang bisa lu kerjakan Bersama Civi lu Terus abis itu punya Bonyoku Bagaimana cara Aisa membangun Hubungan sama orang lain Pas Di usia sekarang Atau misalnya Di masa kayak gini Ini hubungan Relasi Gimana sih Pertemanan Ya enggak lah Romantis Yoi Romantis lagi Ngomong dong Gimana ya Aku tuh Terkesan Cuek Mungkin karena Semakin dewasa Tapi lu Enggak tertekan kan Di usia kayak gini Enggak Sangat sekali enggak Maksud gue Dari teman-teman lu Umur 2324 Udah nikah Terus lu punya anak Lu enggak tertekan ya Enggak Oke nice Soalnya Aku nanya Teman-temanku juga Jadi maksudnya Kalau misalnya Aku Aku Misalnya kan Kayak cewek-cewek kan Biasanya kalau ngumpul Ih kapan ya Aku nikah Biasanya kan kayak gitu kan Halu-halu gitu Halu-halu Biasa Terus Tapi sebenarnya Di hatiku tuh Enggak kayak gitu Biasa aja Jadi teman-temanku Juga pada bilang Kayak Apa Sebelum kamu Menikah Kan kalau cewek kan Pasti kayak ngurus Suami dan Anak kan Iya Nah explore diri Aja dulu Nanti juga pasti Ada saatnya lah Dan temanku juga Bener Lu pernah ada dalam situasi Capek gak Aduh Gue kok Capek ya Ngerjain ini Ini terus Enggak Punya Teman buat Ngobrol Curhat Diajak nonton Avengers ke Bioskop Gitu Pernah Ya Allah Drama Tapi Iya Iya gitu deh Iya kalau ada orang Kenapa Kenapa Kalau ada orang Jadi biasanya tuh Teman-temanku kan juga kayak Ngenawarin buat Bareng aku kan Oh iya Nah Terus Aku tuh Mikirnya kayak Kalau cuman Mau Cet-cetan Aku tuh bukan cewek Cet-cetan Gimana sih Lu pengennya Dateng ke rumah gitu kan Lu kok mau ngobrol Sini aja di rumah Iya Iya Sini aja Masa aku males Basa-basi gitu Mau Lu apa gitu Apa coba Berarti lu cewek Bimbel Apa tuh Bimbingan belajar Jadi langsung Ketempat Gak usah Cet-cetan Gak usah pake email Iya Aku tuh males Cowok-cowok yang Cet-cetan Kedek-kedek Aduh Menghabiskan waktu sekali Kadang Iya mungkin Bukan mungkin sih Pasti suatu saat Adalah yang Laki-laki yang cocok Dengan Pasti ada Cuman maksud gue Amin Enggak maksud gue Kalau misalnya Cowok-cowok yang Semisal belum cocok Sama Isa Pertama Pasti pemikiran Ih cewek ini gak ribet nih Mandiri Tapi lama-lama kan Kepikirannya Kok ini cewek gak perhatian Bet sama gue Ini tuh apa orangnya Carol mas Apa? Ini aku ngobrol sendiri Ngomong sendiri Aku ntar kenapa orangnya tuh kayak Mungkin karena perasa banget ya Cuek? Kayak Enggak Gak gimana ya Cuek gak ya Tapi aku kepikiran Gerti gak sih? Apa yang lu lakukan dengan kepikiran? Kalau aku punya pasangan Pasti tuh kayak aku Pasti Ngepikir Apa? Mikirin dia Seharian Atau Maksud gue Makanya aku gak suka Makanya aku gak suka Punya pacar Ya langsung aja Karena lu bakal Mikirin Mikirin yang gak Enggak Apa mikirin yang Baik-baik Maksudnya kayak Ih dia gimana ya Sekarang ya Ya kan emang kayak gitu Orang pacaran Iya Makanya aku males Karena aku kepikiran Seharian Yoi Karena belum halal ya Kalau udah halal Udah tau dia kemana gitu Iya gitu Maksudnya Tenang-tenang aja Ya ampun Jadi Enggak Maksud gue Kalau misalnya Lu dalam situasi pacaran gitu Terus habis itu Lu kepikiran sama dia Apa yang lu bakal lakukan? Lu biarin aja Apa lu kotak dia? Lu telpon Atau lu WA Tanya dimana? Kontak Kejahit Kejahit Gimana sih? Sekarang ada yang lagi deketin Sekarang ada? Enggak ada Enggak tau itu deket Deket tuh Ukurannya kayak gimana sih Sering chat-chatan Aku tuh gak suka chat-chatan Aku paling langsung Goodbye aja Jadi kalau misalnya Tiba-tiba ada orang Yang ngechat kamu Terus tiba-tiba Saat itu Lu pengen ngechat Banget sama dia Ya berarti Itu deket Enggak ada Aku tuh mempanggil Aku pernah kayak gitu kan Nah ini anehnya Karena kadang Kalau lu merasa Orang itu tepat atau enggak Lu akan melakukan hal Yang tidak Lu suka Menjadi kegiatan Bener 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 Ini anehnya tuh Aku kalau suka orang Harus suka Harus aku dulu yang suka Apa? First impression Impression ku sama dia Harus suka Gimana sih? Oh First impression lu ke dia Pertama harus bagus Maka lu baru bisa suka sama dia Iya Bukan bagus sih Kayak Emang ada udah Perasaan gitu loh Emang lu gak pernah yang Awal ilfeel Terus habis itu Tiba-tiba suka gitu Oh itu gak pernah Gok Aku selalu tahu Perasaanku dari awal Kayak Oh ya ini aku suka Kayak gitu Harus tepat sasaran ya? Iya Dan anti-anti drama ya? Iya Aku Iya aku gak suka drama Menghabiskan waktu sekali Tapi Tapi yang penting kan maksud gue Di Usia kayak gini kan Kalau ngomong drama Drama itu gak bakal selesai Sampai lu Selesai pacaran juga Masih ada aja drama Iya Pastilah Ya tapi kan beda-beda bentuknya Lebih-lebih dewasa lah drama Cuman maksud gue Lu gak ada tekanan dari lingkungan ya Maksud gue sampai saat ini Lu masih berkarya Pengen melakukan sesuatu Mama aku sih Kenapa mamamu? Mama aku nanyain mulu Tapi keluarga ku gak Gimana ya Gak Gak Sampai ngejodohin gitu Gimana orang Makassar Nanyain ke anaknya? Paling ini aja kayak humor-humor aja Paling kayak Kapan Mika Kapan Pake bahasa Makassar dong? Mana bahasanya? Mana 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 mie cowoknya Oh iya mana mie Makassar biasanya pake mie ya Mana mie cowoknya Mau mau liat Gak gak pernah disodorin Sama orang tua Pernah Pernah ada Pernah ada Dan maksudnya Pernah cocok Pernah enggak Atau kayak gimana? Terus putus Oh Dan sekarang-sekarang lagi gak ada? Gak ada Oh berarti lu seneng-seneng aja ya Kalau misalnya di Eh ini mama punya Calon gitu Iya kata mamaku gitu Katanya Nanti kalau Lama Nanti aku yang jodohin Aduh Tapi lu gak ada masalah juga kayaknya Selama cocok kan? Iya selama cocok Terus kalau gak cocok Aduh Tapi kayaknya Aduh Gak deh jangan deh Jangan ya Allah Jangan jodohin Kita kan gak pernah tau jodoh datangnya lewat mana Lewat orang dalam juga bisa Eh di upload lu gak sih di youtube? Gue gak pernah mengedit Oh my god Berarti semua rahasia kesuai ada disini Tidak Selama udah di briefing di awal Lu ngomong apapun Gua upload Upload lah sih Kayaknya gak ada rahasia-rahasia yang full Kan gue cuma mau explore lu Sebagai wanita yang sangat struggle ini Kayak gimana gitu Jadi sekarang terakhirnya gini aja Lu kasih pesan Buat temen-temen disana Yang sekarang ngerasa kayak Lu Kayak lu tuh misalnya Gue tuh wanitanya tuh struggle banget Lebih Dia merasa Lebih struggle Daripada Temen-temen wanita yang lain Terus Mungkin kalau wanita yang lain lebih kalem Tapi dia lebih struggle Lebih vokal Lebih pengen menudukin diri Lebih pengen explore Lebih pengen berkarya Melakukan sesuatu Sama lah kayak lu Maka apa yang harus Dia lakukan Apa pesan yang lu pengen sampaikan Buat temen-temen yang di luar sana Asik Sebenarnya perempuan tuh mungkin ada beberapa Aku ngerasain beberapa keterbatasan sih Kayak misalnya kalau dalam bisnis tuh Kalau biasanya kan orang dapat informasi bisa kerjasama Antara laki-laki tuh misalnya lewat nongkrong karena ngobrol sama Para cowok-cowok gitu Nah kalau di perempuan kan mungkin Nongkrong sama cowok-cowok tuh kayaknya gimana gitu Iya Nah kayak gitu-gitu mungkin Satu keterbatasan Tapi Tidak Yang selalu aku tanemin diri aku tuh kayak selama itu benar Selama itu sesuatu yang bermanfaat Aku bisa berani ngelakuin itu Oke Dan bisa mengeksplorkan diri sih Iya buat temen-temen kalau misalnya Itu adalah sesuatu yang benar dan sesuatu yang menarik Ya udah kerjain aja Walaupun di pertama itu pasti jelek Terusin aja ya Video aku pertama tuh jelek banget Kalau kayak apaan sih nih Gak jelas Tapi ya udah emang gitu prosesnya Maksudnya kita gak bakalan pernah bagus Kalau gak pernah jelek Gak pernah jelek dan gak pernah diterusin Lu gak bakal dapet rasa percaya dirinya ya Iya kayak gitu Dan apa Emang harus konsisten sih Ini juga aku yang aku pelajarin Sendiri Sama ini Ini juga buat cewek-cewek yang di luar sana Jadi Ada banyak kasus cewek-cewek tuh Dia tuh tidak berani mengekspresikan perasaannya Oke Iya Lebih feeling ya Iya Kalau misalnya di hubungan di relationship Biasanya mereka gak ngomong tapi nangis Iya Iya kan Jadi aku sendiri Aku sendiri tuh masih belajar untuk Bisa mengatakan atau mengekspresikan apa yang ada di dalam hati pikiran Tapi lewat kata-kata Atau tidak apa ya Bilang ketidaksukaan sama orang tuh Bisa Bisa gitu gak nangis Gimana sih Itu yang susah sih Kayak misalnya apalagi dalam relationship sih Tapi maksud gue lo biasanya emang kalau misalnya ada sesuatu yang lo pengen ngomongin Tapi lo pengen nangis Tapi lo biasanya nangis kan Iya Apa lo emang lo berusaha untuk tidak tegar dan untuk berusaha mengatakan itu Itu nangis itu ekspresi diri Iya Udah nangis aja Tidak ada yang ditahan Udah terus Tapi berusaha untuk menyatakan ketidaksukaan Maksudnya jangan dipendam gitu loh Iya Jangan nangis doang kan Iya Itu ininya cewek-cewek Apa tuh namanya Masalahnya cewek-cewek Cuma Pulang aja Tapi gak tau Sampai rumah pulang aja Kayak gitu deh Terus Karena kan kebanyakan gini sih ya Banyak orang-orang mungkin model kayak Luke Terus kayak Aziza Aziza kan juga karakternya kayak gitu ya Struggle banget dari dulu Jauh dari Merantau dari rumahnya Terus bekerja Mbak Aziza orang apa sih? Mbak Aziza tuh Orang gersik Jadi dia terlahir dari Fabrikasi semen gersik Dan juga petrogunia Enggak jadi Maksud gue kan banyak orang kayak gitu Tapi tinggalnya Enggak di kota Di kabupaten kah Di bulu kumba Eh kok Kau tau sih Mbak Tau Dikendari Iya Abis itu di Gorontalo Di kota Mubagu Atau dimana Kan maksud gue Yang mungkin daerahnya Pada saat itu secara budaya Masih Masih Memperlakukan stereotype Bahwa yaudah Wanita Di rumah aja Kalau gak dengan faktor kondisi Sesuatu Entah itu suami Meninggal Atau misalnya Dengan faktor ekonomi Sesuatu Maka Janganlah kamu berusaha Kamu di rumah aja Jaga anak Terus abis itu Iya kan Kan maksud gue Banyak orang-orang Di luar sana Yang model sama kamu Tapi dibatesin mungkin Secara kultur Budaya Atau keluarga Eh jangan kayak gitu Makanya Pesan ini Wajib harus disampaikan Iya sih Iya keberanian sih Menurut aku Untuk mengekspresikan itu Ya selama itu benar Ya udah jalan aja Cuman emang susah Kalau misalnya Sangkut-sangkutnya Udah keluarga Yang ngebatangin Menurut gue sih Maksudnya tantangannya Lebih Lebih ini lagi Lebih 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 apa ya Lebih susah Iya kunci itu berani Selama itu benar Ya udah berani aja Jalan aja Nice 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 Kalau gitu Semoga ini Bermanfaat Mungkin kalau gak jelas Gak ada masalah lah Jadi habis itu Nextnya apa Tadi Syah Yang mau dibuat Di tahun ini Atau setelah Covid-19 Atau di tahun depan Setelah Ini Kerjain final Setelah tesis Maksudnya setelah tesis Cari cuan lah Apapun caranya ya Iya Selama halal Sorry Gue punya pertanyaan terakhir Kapan lu merasa cukup Dengan cuan yang lu Kumpulkan Kapan ya Kayaknya Itu bukan tujuan sih Gimana ya Apa lu merasa Akan puas ketika Bisnis lu Sudah punya Sudah direkomendasikan Sudah setel Dan sudah Bakal jadi Kepercayaan orang-orang Oh ini Kesini aja gitu Gak tau lah Belum Belum nyampe Ke titik situ mungkin ya Belum nyampe Ke pertanyaan itu Iya gak Maksud gue tujuan akhir Akhir Tujuan akhir lu Dari Aku tuh Selalu ngebayangin Kayak Kalau aku mati besok Kan semua orang Pasti mati ya Kalau aku mati besok Setidaknya itu Aku meninggalkan Sesuatu yang bermata Yang jadi Amal jari aku Gitu loh Iya Itu yang aku pikirin Itu yang aku pikirin Jadi Kayak misalnya Sharing pun Niatku Aku berusaha Ke situ Gimana sih Niatku tuh kayak Ngasih sesuatu Dan lu dapet sesuatu juga Iya Kesenangan itu Yang aku dapet Kalau bisa Apa Bisa Di Ilmunya dapet lah Ke orang-orang Tapi menar Kayaknya Cuan lu banyak Kayaknya Amin ya Allah Amin ya Amin ya Amin Maksud gue kan Lu selalu mencari cuan Selalu mencari cuan Gue jadi penasaran Maksud gue Titik pencapaian lu Nanti Mimpi kehidupannya apa Sampai kapan Apakah lu akan create lagi Apakah lu akan fokus Untuk terus mengembangkan Satu usaha aja Gitu Gak tau lah Pokoknya kemana aja Aku juga deh Kayak gak Soalnya Seketika aku Kayak Mentok Gimana ya Kayak Misalnya Tahun depan Aku harus Mencapai Segini Nah Kalau aku Gak nyampe Segitu Stress Aku pasti Iya stress Makanya Aku gak mau Kayak gitu Jalanin aja Jalanin aja Ya udah Maksudnya Rejecting Gak ada yang Gak ada yang Tahu Selama itu Baik Ini jawaban yang So bijang Sangat Diplomatis Jawabannya Iya Oh enggak Oh enggak Ini kan Nanti aku yang update Terus habis itu Sukses juga buat Bonyoku Kedepannya Gue gak tau nih Bonyoku Mau ngapain Gak tau Semoga lancar-lancar Jangan semua diputuskan Langsung lah Kelan-kelan dulu Kalau masih banyak Yang suka kan Iya betul Indah Maret lah Nunggu Indah Maret Nunggu Indah Maret Nunggu Alfa Maret ya Iya Boleh tuh Masuk ke Minimarket Iya Betul Disiapin dulu kan Produknya mas ya Iya Makasih Buat sharingnya hari ini Buat teman-teman Seperempat abad juga Nanti untuk Episode kali ini Bersama-sama Aisyah Umairah Yang hari ini ulang tahun Akan muncul di Youtube Seperempat abad Dan juga di Spotify Yang muncul di podcast Seperempat abad Thank you buat Aisyah Umairah Sekali lagi Dan juga terima kasih Buat teman-teman Seperempat abad Yang udah nonton Dan mendengarkan Baik itu di Youtube Ataupun di podcast See you di next video Bye-bye Bye Dan kini ku disini Aku dekat denganku Kita selalu bersama Aku dekat denganku Kamu dekat denganku Kita selalu tertawa Seperti sedekawa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton